Terima kasih Mas ke pantai Oh pantai itu awal-awal aku ngevlog guys Yang aku dapet juara tuh guys Wah itu memang lama banget sih Sudah setahun yang lalu guys One hour later Dan ini kita reunian lagi ceritanya guys Ke mana itu Itu gak tau pokoknya nanti ikutin aja kita Daripada lama-lamain waktu Mending kita mempersikat waktu aja guys Jadinya kita langsung Cus kesana Bye bye Nah guys Sekarang kita lagi ada di kampung Warna-warni Jodipan Tapi ini bukan kamu warna-warni ya Ini kampung 3D ya Sama aja Sama aja ya Pernah kesini gak sih sebelumnya Pernah sekali Terus Lama banget sih Sudah gak kesini lagi Baru kali nih sama kamu Oke Tadi kata bapak-bapak yang jual tiket itu guys Ini adalah kampung 3D Tapi kalau kita misalnya Lewatin jembatan kaca Nanti itu ada perbatasan antara kampung 3D dan kampung warna-warni gitu guys Jadinya disini nih Terletak di Apa sih? Kota Malang Kota Malang Kota Malang Dan Misalnya Sampingnya stasiun Antara samping stasiun gak sih? Kalau menurutku sih Iya Samping stasiun Dan ini Bagus banget sih guys Kalau dilihat dari atas Karena Viewnya tuh Tempat-tempatnya warna-warni Rumahnya Dan disampingnya itu Seberang jalannya ada kampung biru Jadinya disini ada 3 kampung Kampung warna-warni 3D dan kampung biru Dan ini letaknya guys Ini letak kampung 3D nya Sama aja warna-warni sih Kalau kalian lihat nih Kamu kan mau nerembangin ya? Iya Kalau mau nerembangin di jembatannya Jadinya luar Oke Sekarang kita ke jembatannya ya Mantap Oke weh Oke weh Oke weh Oke weh Oke weh Oke weh Pindahannya adil deh Tidak sabar Kok kalau gak langsung Ya ini Alvin nih Taat sekali dengan Protokol kesehatan guys Jadinya tuh Dari tadi dia pake masker Dan Soalnya cuci tangan Setiap ada pos Dan disini juga udah Tersedia Tempat cuci tangan Jadinya kalian Tidak perlu khawatir Misalnya kalian mau traveling Di tahun 2020 ini Soalnya ini Udah aman banget sih guys Kalau kalian pengen Traveling di Malang Halo guys Aku lagi di jembatan Jodifan Lihat guys Keren kan Nah ini dia jembatan Kacanya Jodifan Dan Viewnya Gokil banget Bagus banget Karena kalian bisa lihat Atap-atap yang orang warni Disana Dan juga disini Semua orang warni Dan tempatnya disana Nah itu adalah Kampung Biru Jadinya yang membatasi Kampung Biru Dan kampung warna warni Ini adalah jembatan Yang dilalui oleh Pengendara Mobil dan motor Guys Sebelumnya aku beritahu Ke kalian semua Kenapa kita buka masker Kalau tadi video Karena Untuk keperluan konten Nah Itu kita harus buka masker dulu Tapi setelah itu Kita pake lagi maskernya guys Iya gak Siap Yoi Ya guys Kalau tadi kita ke kampung 3D Sekarang kita mau turun ke bawah Untuk pergi ke kampung Jodipan Karena di bawah itu ada Lapangan luas Buat Ada lapangan luas Buat aku terbangin drone Gitu guys Tapi denger-denger sih Harus bayar sih Kalau misalnya lintas kampung Ini kan lintas kampung ceritanya Iya tetep patuhi protokol kesehatan Gimanapun kalian berada Walaupun gerah Tapi itu yang penting selamat Karena Malang ini adalah zona hitam sekarang guys Jadi kalian harus waspada Dan hati-hati Kalau mau pergi traveling kemanapun Oke guys Jadi sekarang Kita udah di kampung Jodipan Dan uniknya Setiap kita masuk Kampung Kampung 3D maupun Jodipan Nanti kalian dapat souvenir Kalau disana Tadi kita dapat gantungan kunci Kalau sekarang kita dapat sticker Oke Dan sekarang kita mau terbangin guys Kita lihat Bagaimana view di atas sana guys Bagaimana view di atas sana guys Sekarang kita lagi mau ambil hyperlapse video Buat di tengah-tengah jalan Jodipan ya guys ya Seperti ini guys Nah Kalau kalian penasaran Tunggu bentar guys Karena ini lama Tuh Lihat tuh Drone ku disana guys Bisa kelihatan gak sih Tualis sama lagi guys Saya udah gila Gakkelah Melihat Gak kelihatan Gak ada Kekilihan Oh itu guys Kecil banget guys Gak Gitu lah kalo konten creator ya mau bikin travel itu kayak gitu guys makanya kalian harus like video ini komen dan subscribe oke guys jadinya telah 2 jam kita lalui di Kampung 3D dan Kampung Jodipan dan tadi juga aku udah ambil trance shot dan itu bagus banget ya gila sih kita ini udah keren banget sumpah jadinya kita mau pulang dulu karena sekarang cuacanya udah mau mendung dan udah mulai maghrib ya iya bener dan Alvin udah kerja dan aku pengen nanya nih Alvin kesan-pesannya selama di Jodipan nih kan udah 2 jam di Jodipan nih gimana sih enak terus harga tiketnya juga murah kalo mau jajan-jajan murah-murah adalah banyak disini intinya harus kesini oke lah oke sekian vlog dari DevlerStory semoga vlog ini membuat kalian sadar akan indahnya Indonesia dan indahnya Malang terutama karena ini adalah episode Epic Malang yang ketiga dan sampai ketemu di episode Epic Malang yang keempat kita gak tau dimana lagi akan kita traveling tapi yang pastinya bakal keren banget dan aku tadi mau shooting kereta guys ternyata keretanya baru datang sekarang wah parah sih guys keretanya baru datang sekarang ah dampak ya keretanya baru datang sekarang cuy gak bisa shoot dah guys ini kereta kemana Ben Banyuwangi ini kemau ke Banyuwangi seharinya udah jam 4 kan sekarang ke sini waktu itu Banyuwangi hampir 7 jam kesana ceritanya nih Alvin dari Banyuwangi guys jadinya kalo setiap pulang Alvin naik kereta dan iya emang 7 jam dari Balang ke Banyuwangi dan itu bagus banget guys dan kalo kalian mau pergi ke Malang pasti nanti turunnya di stasiun kota lama ya ke Malang? iya iya kota lama ya nah kota lama dan itu deket banget sama Kampung Jodipan ini jadinya mampir aja ya guys kalo kalian udah waktu kesini oke oke yo sre ini lagi penutup ya lagi penutup ya lagi penutup ya lagi penutup ya iya iya aku kesel di video kesel hehehe gitu-gitu ntar gue kesel di video kesel iya video ini cukup saya minyai semoga bermanfaat hehehe hehehe bye hai keadaan kaluk laki 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 tak laki 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 Terima kasih telah menonton!